Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita mau ngebahas nih ya Tentang bocoran nih Katanya nih katanya ya guys ya Cameo-cameo yang akan muncul di The Flash Yang akan premiere besok ya Jangan lupa nonton ya The Flash Karena ini konsepnya multiverse Jadi gak heran nih Kalau banyak cameo Ataupun beberapa aktor atau hero-hero DC terdahulu Yang mungkin aja akan dipersiapkan tampil Di dalam film The Flash ini ya teman-teman Beberapa nama sudah ditis ya Seperti Michael Keaton, Ben Affleck Dan juga katanya ada si Aquaman juga ya Di film The Flash ini Nah kita akan bahas ya Cameo-cameo siapa aja nih yang muncul di The Flash Dan tentunya ini cameo hero-hero DC Justice League ya Pastinya yang terdahulu guys Dan percaya dulu ya teman-teman Ini baru rumor aja Dan baru kabar berselewuran aja Jadi bisa iya, bisa enggak Bisa betul, bisa salah juga ini infonya Kalian excited gak dengan film ini? Kalau aku sih excited banget ya Film The Flash ini Karena ini akan nge-reboard semuanya DC Universe Dan akan ke era baru James Gunn Pokoknya bagi kalian semua yang belum pesen tiketnya Segera pesen ya teman-teman Nanti kehabisan Tentunya munculnya beberapa banyak cameo hero-hero Yang mungkin aja nanti di film The Flash Dan tidak terlihat di trailer Akan jadi big surprise atau kejutan juga ya Bagi para penonton Dan bagi para pecinta DC komik DC Extended Universe Dan ini berakhir ya teman-teman Semestanya DC EU atau DC Extended Universe Menyambut universe baru James Gunn Yaitu DCU DC Universe Nah cameo-cameo ini penting ya Karena untuk nambah hype juga nih Dan fanservice-nya para penonton Dan juga hari ini The Flash itu world premiere ya teman-teman Dan semua aktor-aktris yang terlibat dalam film The Flash ini Sudah berjalan di red carpet Termasuk si Ezra Miller itu sendiri Wah excited banget ya Untuk nonton besok tanggal 14 di bioskop Oke langsung aja kita bahas Hero-hero karakter-karakter yang akan kemungkinan jadi cameo Yang pertama sudah pasti Ben Affleck ya teman-teman Ini jelas terlihat di trailer Ben Affleck itu akan muncul Sebagai Batman dari semesta Barry Allen Kemudian ada Batman-nya Michael Keaton juga Nah disini dari universe atau semesta yang berbeda ya teman-teman Dan penampilan Kara Zor-El sebagai Supergirl Di semestanya Bruce Wayne, Batman, Michael Keaton Berikutnya yang kemungkinan nih Katanya cameo akan muncul yang paling top choice banget Ialah Jason Momoa atau Aquaman Dan juga Gal Gadot as Wonder Woman Jadi dua anggota Team Justice League Baik dari Snyder First atau John Whedon First Itu katanya akan muncul jadi cameo disini ya Kalau Gal Gadot atau Wonder Woman Udah gak asing juga ya Ia juga muncul menjadi cameo di Shazam Fury of the Gods Jadi kalau Gal Gadot muncul lagi di film The Flash ini Kayak gak surprise aja sih Biasa aja ya Tapi tetep oke banget sih Cuman yang aku nambah excited Kalau semisal memang benar Jason Momoa as Aquaman Itu muncul di The Flash Dan sedikit memiliki peranan penting ya Dalam film The Flash ini Walaupun tidak ditampakkan dalam trailer TV spot manapun Jadi ini memang masih kabar burung aja gitu ya teman-teman Tapi kayaknya kemunculan Jason Momoa as Aquaman Dan Gal Gadot as Wonder Woman Ini memang kayak 98% mungkin akan betulan muncul di film The Flash Cameo berikutnya yang kemungkinan muncul ada Jeremy Irons Jeremy Irons ini pemeran Alfred Asistennya Batman Bruce Wayne versi Ben Affleck ya teman-teman Jeremy Irons ini kemungkinan akan muncul sebagai Alfred Ketika Barry Allen itu bercakap-cakap dengan Batman Ben Affleck ya Karena memang kan dia ini asistennya Jadi wajar sih kalau misalnya muncul di Cameo The Flash Cameo berikutnya yang mungkin muncul ada George Reeves ya Pemberan Superman tahun 1950-an itu ya Tapi ini versi CG atau versi komputer aja ya teman-teman Kemudian yang maybe juga muncul ada Christopher Reeves Versi Superman juga ya Dan hal ini juga sudah ditis ya beberapa bulan yang lalu Melalui konsep art dari film The Flash ini guys Yang sempat bocor juga dan sempat di-share ofisial juga ini Jadi kemungkinan baik George Reeves maupun Christopher Reeves Akan muncul sebagai Cameo namun hanya versi CGI atau versi komputer aja Next Cameo berikutnya yang akan muncul di film The Flash Maybe aja ada Teddy Sears ya Yang akan memerankan karakter The Flash Tapi versi zaman old itu ya Yang memakai pakaian khasnya The Flash Pake topi kaleng gitu guys Berikutnya kemungkinan Cameo yang muncul ada Helen Slaters Yang akan memerankan karakter Supergirl versi universe lain Namun ini blondi gitu ya teman-teman Versi komik akurat banget ya ini ya Tapi tetap CGI juga komputer juga Karena dia ini memerankan sebagai Supergirl tahun 1984 Adam West juga akan muncul ya Kemungkinan sebagai Cameo di film ini Memerankan karakternya yang zaman old zaman bahala itu ya guys ya Batman tahun 1980-an Wah keren banget ya Nicolas Cage juga dirumorkan akan muncul sebagai Cameo Dan memerankan karakter hero Superman Namun versi Superman zombie ya Atau mungkin versi Superman lainnya Namun berambut panjang gitu In another universe Dan Cameo berikutnya yang maybe aja bisa muncul Ada Batman versi George Clooney Yang versi tahun 1997 itu ya teman-teman Yang dimana filmnya itu sering banget dulu diputar Batman bersama dengan Batwoman juga Dan Robin itu yang mereka bertiga itu Wah keren banget ya Kalau memang semua aktor-aktor dari pada masa lalu ini Akan muncul sebagai Cameo di film The Flash ini ya Tentunya akan bring back memory banget Bagi para penonton yang sudah menonton film-film ini pada masa dulu Mungkin pada masa kecil mereka Dan tidak menuntut kemungkinan juga Cameo berikutnya maybe aja yang akan muncul Itu ada para anggota gelombok Justice Society of America Dan juga Black Adam Termasuk juga Shazam di film The Fury of the Gods Dan jangan lupa ya Anggota Justice League lainnya seperti Cyborg Dan maybe aja Teen Titans Jadi memang DC Extended Universe Atau semesta DC EU ini Connect each other pada waktu itu Namun setelah James akan datang Akan reset ya Akan reboot ulang nih Semua semesta dari DC Di DC Universe Di bawah pimpinan Peter Safran dan James Gunn ya teman-teman Wah gak sabar banget nih Untuk nonton besok ya Langsung ke Biaskop ya teman-teman Biar kita bisa tahu nih Kelanjutan dari DC Universe Oke guys Itu dia ya Informasi dari aku Penjelasan tentang Cameo-Kameo Yang kemungkinan akan muncul Bisa benar terjadi Bisa tidak terjadi ya teman-teman Jadi ini masih prediksi dan teori aja Berdasarkan rumor-rumor yang berseliuran di sosial media Menurut kalian Kalian prefer yang mana nih karakternya? Kalian suka melihat Cameo siapa ya? Hmm Pasti pecah banget di Bioskop Kalau bisa melihat Cameonya Henry Cavill Superman ya guys ya Haduh Versus Black Adam lagi Wah Keren banget ya Tapi sayang Itu sudah dibatalkan Dan tidak dilanjutkan lagi oleh James Gunn Yaudah deh Gak apa-apa Kita nikmatin aja yang ada ya teman-teman Sebenernya kalau kita ngomongin Cameo ini Penting juga ya teman-teman Karena kadang Cameo ini kan untuk menambah hype Untuk menambah efek surprise juga para penonton Dan tentunya fanservice Atau service para fans DC Dan para penonton di Bioskop Jadi kalau menurut aku sih Oke-oke aja ya Kalau DC mau memasukkan banyak Cameo Karena konsepnya juga multiverse Jadi hal ini sangat mudah Untuk dimasukkannya teman-teman Berbagai karakter yang sudah pernah featuring bareng di DC Hero Universe Oke guys Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kalau ada pertanyaan Maupun hal-hal yang ingin kalian tanyakan Terkait informasi The Flash Boleh banget untuk komen di kolom komentar ya guys Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time